Partai Demokrat buka suara terkait dengan utang piutang 50 miliar rupiah yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman, persoalan itu muncul untuk membuat citra Anies menjadi buruk. Benny pun menilai bahwa keadaan politik kedepannya akan diwarnai dengan narasi-narasi dari setiap pesaing atau lawan politik. Serangan dari lawan untuk mendiskreditkan Anies dengan cara membangun isu dinilai sebagai hal yang biasa. Lantas, Benny pun mengklaim bahwa pihaknya tak cemas dengan narasi-narasi yang dilontarkan oleh setiap pesaing. Serangan yang ditujukan kepada Anies disebut didasari dengan ketakutan apabila eks-gubernur DKI Jakarta itu menjadi presiden. Menurut Benny, semua tokoh mengetahui kapabilitas Anies dalam memimpin. Sehingga, hal itu dinilai memicu kecemasan para pesaing terhadap Anies. Sebelumnya, Waketum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan ada perjanjian antara Anies dan Sandiaga menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut Erwin, hal itu berkaitan dengan masalah utang-piutang. Namun Erwin enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian itu. Erwin menyebut bahwa Sandiaga Uno memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Erwin mengaku, ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandiaga yakni Rikrik Rizkiana. Dalam perjanjian itu juga tertuang, pembagian tugas dan kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.